kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta atau disini kita akan coba bahasnya karena ada juga yang bertanya Bang kok saya nggak bisa update MIUI Indonesia ke MIUI Global dengan cara rename dan lain sebagainya nah teman-teman sebenarnya disini saya sudah buat tutorialnya lengkap banget ya jadi prinsipnya sama dengan metode rename itu prinsipnya sama nih seperti contoh disini ya di channel Wayu Zekta tutorial Saya sudah buat ya nih ya ini saya coba pindah dari MIUI 12.5 ke MIUI 13 Global teman-teman itu caranya sama dan ini sudah detail banget teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir itu udah jelas banget teman-teman Bagaimana cara merename frameworknya sampai nanti masuk selesai gitulah pokoknya teman-teman ya Nah nanti saya akan sematkan linknya nih ya link video ini di deskripsi ataupun di kolom komentar biar teman-teman bisa disimak nih trik dan caranya sama persis seperti yang ada di video ini Oke nah disini saya kasih garis besarnya aja jadi teman-teman disini nanti download firmware yang saat ini teman-teman pakai yang terakhir teman-teman pakai contoh disini ini MIUI 13.0.5 yang ada di Poco X di Poco F3 sorry di Poco F3 ya nah nanti teman-teman download versi yang ini kemudian nanti seperti di video saya sebelumnya tuh install ulang MIUI 14 nah nanti teman-teman juga sama prinsipnya install ulang MIUI 13.0.0.0.5 Si framewrenya Yang sudah teman-teman simpan Di sini ya Di internal Jadi kedua framewrenya teman-teman harus simpan di internal Seperti ini Oke Nah yang ini MIUI Yang saat ini saya pakai gitu kan Versi MIUI yang saat ini saya pakai Kemudian yang ini Versi MIUI 14 nya Seperti itu Oke Nah di rename dulu Ya pokoknya teman-teman Nanti bisa simak video yang tadi sudah saya jelaskan Ya saya simpan nanti link Download Link videonya di deskripsi Ataupun di kolom komentar Seperti itu Rename Kemudian nanti balik lagi ke sini Ya balik lagi ke sini Kemudian nanti reboot Yaitu nanti akan langsung mengenkripsi Dan nanti akan langsung Menginstall si MIUI 14 nya Gitu teman-teman Jadi simple lah Gitu kan Nah Kemudian kendala lain disini Bang Saya sudah coba Dengan cara seperti itu Pancing Tetapi MIUI yang saat ini saya pakai Kok gak bisa Gitu kan Gak bisa Kepancing gitu Nah itu kemungkinan Jadi server dari Xiaomi nya Atau server dari MIUI nya Itu lagi limit teman-teman Atau lagi Kita unduh paket Kita unduh paket itu memory penuh Memori penuh Seperti itu teman-teman Ya Makanya di video sebelumnya Teman-teman di bagian pembaruan Atau di config updater Itu teman-teman di delete cache dan data dulu Semuanya dibersihkan dulu ya Semuanya dibersihkan dulu ya Untuk pembaruannya Baru dicoba lagi Nanti teman-teman Kalau misalkan disini gak aktif Nanti tinggal tap-tap aja lagi disini Seperti ini Gitu ya Oke Dan disini saya sudah coba cek Kalau misalkan teman-teman Yang ada install via USB Katanya ya Harus install via USB Seperti itu Itu kemungkinan Saya curiga Itu sebelumnya sudah pernah Dikoneksikan dengan komputer atau PC ya Lewat Mi Plus Dan disitu Kemungkinan sudah di lock Jadi gak bisa Update secara Seperti ini Jadi harus Atau harus selalu update lewat Mi Plus Gitu kan teman-teman Harus lewat Mi Plus Seperti itu kayaknya Tapi kalau misalkan Bang kan Saya belum pernah UBL Gitu kan Yakin itu HPnya belum pernah UBL Gitu kan Itu pastikan lagi Teman-teman sebelumnya pernah UBL Atau tidak smartphone-nya Gitu ya Udah tau lah Perbedaan antara UBL dan tidak UBL Itu biasanya pas lagi booting Itu ada Gembok Ya pas saat booting itu Sudah gembok kebuka Itu sudah di UBL teman-teman Seperti itu ya Oke Yang pertama sih disini Saya sarankan teman-teman Coba dulu aja Cara yang pertama Itu teman-teman matikan Opsi developer-nya Ya Opsi developer-nya Apalagi USB debugging-nya aktif tuh USB debugging-nya aktif Itu harus dimatikan teman-teman Atau ya Opsi developer-nya dimatikan aja Dan juga pastikan Mi akunnya sudah terlogin Kemudian juga Untuk apa namanya MI downloadernya Ataupun framework-nya itu harus sesuai Ya sesuai tujuan kita nih Mau update kemana Gitu kan Kemudian juga Frameware bawaannya itu sudah jelas Jangan sampai gini Ini 13.0.5 Dan Poco X3 NFC saja Ini sama teman-teman Ini versi MIUI 13.0.5 Tuh Jangan sampai salah ya Jangan sampai salah nih Ini MIUI 13.0.5 nih Di Poco X3 NFC saya tuh Sama Jangan sampai HP-nya Poco F3 Tapi pakai Room yang Poco X3 NFC itu Gak bahkan bisa teman-teman Karena sudah beda itu Ada kodenya Gitu kan Jangan sampai salah Seperti itu ya Jadi Kalau misalkan teman-teman disini Mengalami hal seperti itu Dicek lagi Frameware-nya benar gak nih Sesuai gak nih Seperti itu ya Oke Jadi Intinya Untuk trik Ataupun cara rename Lebih jelasnya Atau langsung prakteknya Teman-teman bisa disimak aja Video saya Yang ini Ya sorry Video saya yang ini teman-teman Ya Yang ini Nanti saya sematkan lah Link videonya di kolom komentar Atau di deskripsi Box Seperti itu ya Oke Jadi itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Ya terkait rename Duh mudah-mudahan jelas lah Yang pasti teman-teman Kalau teknik Itu triknya Masih belum jelas Tadi Simak video saya yang Tadi tuh Yang gitu Itu udah lengkap banget lah Udah lengkap banget ya Oke Nanti kalau misalkan di Poco F3 nih Sudah ada ya Muncul global stabilnya Disini Ya Nah disini Global stabil MIUI 14 Saya akan coba rename Dari versi yang ini Teman-teman Dari sini kita akan coba rename Ke global Ya MIUI 14 global Kita akan coba nanti teman-teman Kalau sudah muncul ya Kalau nggak muncul seperti ini Saya nggak Nggak berani teman-teman Kalau nggak muncul seperti ini Jadi tunggu aja nanti Versi MIUI globalnya Disini muncul Gitu ya Bisa atau tidak Nanti kita coba tes Seperti itu Jadi banyak kendala sih disini Sebenernya Kalau kita ingin coba Dengan cara cepat Gitu kan Kalau misalkan kita ingin sabar sih Sebenernya nanti juga Kita dapat sih sebenernya MIUI 14 Gitu kalau kita ingin sabar gitu kan Ya dasar manusia Nggak sabaran gitu kan Jadi ingin cepat-cepat update gitu Ya Seperti itulah intinya teman-teman ya Jadi nanti kita akan coba aja disini Update aja nih Ke MIUI 14 di Poco F3 saya Sebelumnya disini masih belum ada nih Ya Kemudian ini informasi aja Nah disini ada Mi Pilot Jadi Kalau kita coba Coba menggunakan File Mi Pilot Itu kadang dia juga mendapatkan File OTA Yang stabil Nih contoh ya Di Mi Pilot ini Ini ada RU Nah ini Ini untuk region Rusia Nah Ya Ini update dari 13.0.5 Dengan menggunakan File OTA Ini file OTA nya Kecil ini Berapa MB lah Berapa Giga gitu kan Nah nanti bisa Nah cara update nya Itu dengan cara tadi Update secara manual Seperti biasa Lewat pengaturan sini Ya Lewat pengaturan Tentang telepon Sini Titik tiga atas Pilih paket pembaruan Seperti itu Cara update nya Semuanya cara update nya Seperti itu Untuk Xiaomi teman-teman Termasuk cara rename juga Cuman ya bedanya Kalau rename Nanti si file yang Frameware nya ini Yang di rename Itulah intinya Lengkapnya teman-teman Bisa simak aja Video saya Yang ini Teknik triknya Di video ini Saya sudah jelaskan Dengan detail Oke Jelas ya Ini bagi teman-teman Disini yang baru Pake atau baru gabung Di Xiaomi Ya bisa simak video ini Teman-teman Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Semoga jelas ya Kalau masih ada pertanyaan Sok Komen aja di kolom komentar Teman-teman Ya Kalau saya sempat Kalau saya lagi santai Saya pasti balas Semua komentar Teman-teman Seperti itu ya Oke Sampai jumpa